Intro Ya, 2024 inilah yang akan menentukan apakah kita bisa... Teman-teman yang ada di depan, mohon maaf. Tim Kampanye Nasional Pemenangan Capres Pasangan Prabowo-Gibran melakukan roadshow Fanta Pemilih Muda ke berbagai daerah di Indonesia. Roadshow kali ini TKN Fanta Singgah di Aceh guna menggait suara milenial generasi Z untuk pemenangan Prabowo-Gibran yang pertemunya berlangsung di salah satu hotel di Bandar Ajeh. Ini merupakan strategi yang dilakukan tim TKN Fanta untuk pemenangan satu putaran capres pasangan Prabowo-Gibran. Selain pendekatan dengan cara selaturahmi dan tetap muka, penggunaan berbagai platform, berbagai media sosial ikut dimanfaatkan. Penggunaan Tim Kampanye Nasional TKN Pemilih Muda atau Fanta Prabowo-Gibran Arif Roshid Hasan menyebutkan capres pasangan Prabowo-Gibran sudah menuju kemenangan sekali putaran. Hanya butuh bekerja sedikit lagi untuk bisa sampai pada kemenangan. Berkunjung ke daerah-daerah memang menjadi basis suara Prabowo dan Jokowi untuk mengajak kembali bersama-sama mengwujudkan kemenangan sekali putaran pada pilpres mendatang. Pak Prabowo-Mas Gibran ini sudah menuju kemenangan sekali putaran. Kita tinggal butuh sedikit lagi untuk bisa sampai ke sana sehingga di basis-basis Pak Prabowo dan di basis-basis Pak Jokowi kita datang lagi dan kita mengajak kembali untuk bisa bersama-sama melakukan kemenangan sekali putaran ini. Kemenangan ini tidak hanya kemenangan Pak Prabowo-Mas Gibran tapi ini kemenangan bersama karena kan Pak Prabowo yang paling gentleman yang bicara bahwa kalau beliau menang keduanya akan dirangkut. Kalau ini menang sekali putaran efisiensi terjadi perpecahan di bawah tidak semasif yang kita bayangkan kemudian akselerasi untuk menjadi Indonesia Maju Aceh ini bisa cepat didorong kesejahteraannya dan mengelorong program-program yang tepat itu akan lebih cepat juga. Jadi itu dampak yang dihasilkan dari sekalipun kelaran. Hal senada juga diusapkan suai di Sulaheman atau Adi Lawung selaku koordinator pemilih muda tim kapannya daerah Aceh. Berwajar Lamparta Aceh yang juga hadir dalam kegiatan selaturahami bersama milenial di Banda Aceh. Adi Lawung menargetkan kemenangan Prabowo-Gibran di Aceh bisa mencapai 60 persen dengan mempersiapkan sebagai strategi kampanye dan bergerak bersama dengan Partai Aceh dan Koalisi Indonesia Maju untuk kemenangan Prabowo-Gibran. Diposisikannya Gibran Raka-Duming Raka sebagai jawabres itu sebagai sinyal juga kepada kita-kita yang muda di Aceh bahwa sangat terbuka ke depan bahwa pemuda-pemuda Aceh ini bisa menjadi kepala-kepala daerah di daerah-daerahnya masing-masing. Dengan adanya penempatan kader muda di level nasional bahkan untuk memimpin sebuah negara yang besar seperti Indonesia ini, ini juga pelajaran bagi kita di Aceh bagaimana pemuda-pemuda Aceh ini bisa bersinergi dan juga bisa hadir di level nasional. Ada jiwa muda di Pak Prabowo-nya artinya ini ada kolaborasi kalangan tua Pak Prabowo kalangan muda ada Pak Gibran. Mau kita untuk menembus kepada Pak Prabowo pintu kita adalah Gibran. Jadi ini sudah terbagi sebenarnya. Kita berharap 70 persen harus maksimal sumbangan suara kita pemuda untuk Prabowo-Gibran di pemilu presiden 2024 ini. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. TKN Fanta juga mengajak kaum milenial untuk menyambut gembira tahun politik serta tidak mudah terprovokasi dengan penyebaran berita hok dan lainnya. Sehingga jika terpilih nanti janji capres pasangan Prabowo-Gibran bisa terwujud dan bisa merangkul dua pasang lainnya. Dari Ban Aceh, Lala Amrumala melaporkan untuk Buja TV.